Nah ini aduk terkait dengan kasus gudang minyak ilegal kemarin nih. Pihak kepolisian melengkapi berkas perkara kasus kepemilikan gudang minyak ilegal yang terbakar beberapa waktu yang lalu nih. Di Jalan Lingkar Barat RT21 Kelurahan Kenali Besak, Kecamatan Alam Marajo. Bagaimana pantauannya? Langsung baik kita tengok di pantauan Bang Jek. Tim penyidik Satres Krimpol Resta Jambi terus melakukan pendalaman kasus kebakaran gudang minyak ilegal. Di Jalan Lingkar Barat RT21 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Marajo, Kota Jambi pada Senin 15 Agustus 2022 lalu. Saat ini penyidik sedang melengkapi pemberkasan terhadap tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Arige Pandu dan istrinya EL, serta satu orang pekerja berinisial DP. Hal ini diakui Kasat Res Krimpol Resta Jambi, Kompol Afrito Marbaro. Selain itu terkait pasal tindak bidana pencucian uang, Afrito menyebut hal tersebut masih dalam proses pihaknya. Sejauh ini penyidik masih melengkapi berkas, entah lagi di tahap satu dan kita akan lihat apakah masih ada kekurangan atau sudah lengkapi menyerahkan kegiatan. DPPU-nya gimana Pak? Masih dalam proses. Sebelumnya di Tres Krimsus Polda Jambi dan Satres Krimpol Resta Jambi menetapkan tiga orang tersangka dalam kepemilikan gudang minyak ilegal yang terbakar di jalan lingkar barat. Dari hasil pemeriksaan, gudang ilegal milik Arige Pandu itu menjadi tempat pengoplosan minyak hasil penyulingan di Sumatera Selatan dan solar industri dari Pertamina. Kemudian hasil olahan tersebut dijual ke perusahaan industri yang membutuhkan.